Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai elektrolisis Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis sel elektrokimia yang pertama yaitu sel kota, maka di video kali ini kita lanjutkan ya Jadi kita akan membahas mengenai elektrolisis Oke, anak-anak kalau kita lihat dari pengertiannya kemarin ya Elektrolisis itu adalah perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia Nah ini elektrolisis ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ya Contohnya adalah proses penyempuhan logam Ya penyempuhan logam Kemudian ada juga pelapisan logam Terus juga pemurnian logam Lalu ada juga proses produksi dari logam-logam Seperti produksi aluminium, natrium, dan sebagainya Jadi ini materi ini merupakan materi yang penting ya Karena perubahan dengan kehidupan kita sehari-hari Oke, langsung saja anak-anak perhatikan di slide Jadi ada, disini adalah bagan dari sel elektrolisis ya Dimana di dalam sel elektrolisis itu terdapat anoda Yang kemarin kutub apa, kalau di elektrolisis anoda itu kutub positif Sementara kalau kathoda itu kutub negatif Kebalikan dengan sel volta ya Kemudian selain elektroda positif dan negatif Ada juga disini ya Kita sebut sebagai larutan elektrolit atau sel elektrolit ya Jadi ini ada sel elektrolit Kemudian nanti Antara kutub positif dan kutub negatif Itu dihubungkan dengan listrik gitu ya Karena kan nanti dialir listrik Kemudian nanti hasilnya adalah reaksi kimia gitu Oke, nah Kemudian yang sangat penting disini Harus kalian ingat Adalah Prioritas reaksi dari masing-masing elektroda ya Jadi kalau anoda atau elektroda positif Itu kan reaksinya oksidasi ya Jadi prioritas reaksi oksidasinya Yang pertama adalah Anoda ya Jadi prioritasnya yang pertama anodanya dulu Ya Jadi anoda nanti biasanya Ada yang inert Ada yang tidak inert gitu ya Kalau yang inert itu berarti Contohnya adalah PT C Kemudian AU Nah Kemudian Prioritas reaksi setelah anoda Nanti ada anion Jadi anion ini dari logamnya Kemudian yang ketiga Adalah H2O Nah Lalu Kalau yang dikatoda Atau kutub negatif Nanti prioritas reaksinya Itu adalah Yang pertama Kationnya dulu Kationnya dulu Baru kemudian H2O Gitu ya Jadi ini harus diingat-ingat Karena ini adalah prinsip yang penting Dari elektrolisis Oke Lalu Nah ini adalah Aturan dari Elektrolisis Anak-anak Jadi reaksi apa saja yang ada di dalamnya Mana yang teroksidasi Mana yang tereduksi Mana yang tidak teroksidasi Mana yang tidak tereduksi Itu Ada aturannya Gitu ya Jadi Kalau kita tinjau dari Reaksi dikatoda Atau reaksi Reduksi Itu ada aturannya Yaitu Tadi kalau reaksi reduksi itu kan Berarti Ya Yang pertama itu Bila dalam larutan terdapat Ion-ion Golongan Golongan 1A 2A 3 Al 3 plus Dan Mn 2 plus Maka Ini Logam-logam ini Tidak tereduksi Jadi kalau ini dalam bentuk padat Jadi 1A 2A Al 3 plus Mn 2 plus Ini Maaf ya Bukan dalam bentuk padat Maksudnya ini tidak tereduksi Yang tereduksi adalah Air Ya Jadi reaksinya 2H2O Plus 2 elektron Menjadi 2O Mn plus H2 Ya Nah Kalau Kemudian Kita tujuh aturan yang kedua Bila dalam larutan Terdapat Ion-ion Selain dari Golongan 1A 2A 3A Eh sorry 1A 2A Al 3 plus Dan Mn 2 plus Maka Logam tersebut Yang Tereduksi Gitu ya Contohnya Ini L N plus Plus N Elektron Menjadi L Dalam bentuk Solid Kemudian Yang ketiga Bila dalam larutan Terdapat Ion H plus Maka Ion tersebut Direduksi Kalau H plus Berarti Direduksi Menjadi H2 Gitu ya Kemudian Yang ke 4 Bila Ion-ion Dari Golongan 1A 2A Al 3 plus Al 3 plus Dan Mn 2 plus Ini bentuknya Adalah Cairan Atau Leburan Nah ini penting Lelehan Atau Leburan Atau Cairan Itu Maka Bisa Tereduksi Jadi bedanya Kalau yang pertama Tadi Ya Kalau yang ini Tadi Itu bentuknya Kalau ini padatan Jadi kalau padatan Ini tidak Tereduksi Yang Tereduksi Adalah Air Sementara Kalau 1A 2A Al 3 plus Dan Mn 2 plus Itu Bentuknya Dari cairan Atau Leburan Maka Dia Tereduksi Jadi Beda Fasenya Itu Beda Reaksinya Kemudian Yang kedua Untuk Reaksi Di anoda Atau Butuk Positif Berarti Reaksinya Oksidasi Berarti Yang teroksidasi Itu adalah Ion-ion Yang Negatif Gitu Ya Aturannya Yang pertama Jadi Nanti Kita bagi Menjadi Dua Anoda Inert Atau Tidak Inert Nah Kalau Anodanya Itu Tidak Inert Berarti Bukan PT C A O Maka Anodanya Yang teroksidasi Tapi Kalau Ini Bila Anodanya Merupakan Anoda Yang Inert Maka Aturannya Yang pertama Ya Bila Dalam Larutan Terdapat Ion Sisa Asam Oksi Asam Oksi Itu Asam Yang Mengandung Oksigen Misalnya SO42 Min NO3 Min Dan Lain Lain Itu Maka Asam Oksi Tersebut Tidak Teroksidasi Anak Anak Jadi Yang Teroksidasi Adalah H2O Reaksinya H2O Kalau Teroksidasi Berarti Menjadi 4H Plus Plus O2 Ya Kemudian Yang Kedua Bila Dalam Larutan Terdapat Ion Ion Sisa Asam Selain Oksi Berarti Ion Ion Misalkan CL Min Br Min Imin Atau Dari Halogen Maka Ion Ion Itu Yang Teroksidasi Jadi Contohnya 2CL Min Teroksidasi Menjadi CL 2 Plus 2 Elektron Dan Sebagainya Kemudian Yang ketiga Bila Dalam Larutan Terdapat Ion OH Min Maka Ion Tersebut Doksidasi Jadi 4OH Min Kalau Doksidasi Menjadi H2O Dan O2 Kebalikan Dari Tadi Kebalikan Dari Kalau Yang Reduksi Tadi H2O Menjadi OH Min Kalau Oksidasi Berarti OH Menjadi H2O Plus Gas Oksigen Yang Dihasilkan Kemudian Aturan Yang Keempat Bila Anoda Yang Digunakan Bukan Yang Inert Berarti Selain PT TAU Maka Anoda Itu Yang Akan Teroksidasi Jadi Reaksinya L Solid Menjadi L N Plus Plus N Elektron Jumlah Elektron Berapa Untuk Mengingat Jadi Ibu Sudah Membuat Bagannya Supaya Kalian Ingat Terus Seperti Ini Nanti Supaya Mudah Diingat Jadi Elektrolisis Tadi Ada Kutub Negatif Atau Kita Sebut Katoda Ada Kutub Positif Atau Kita Sebut Sebagai Anoda Yang Katoda Reaksinya Reduksi Tadi Ada Yang Tidak Tereduksi Ada Yang Tereduksi Yang Tidak Tereduksi Ini Harus Hafal Yang Tidak Tereduksi Itu Kation Dari Logam 1A 2A AL 3 Plus MN 2 Plus Ini Kalau Bentuknya Padat Padat Ini Tidak Tereduksi Kemudian Yang Tereduksi Ada Tiga Jenis Kation Selain Golongan 1A 2A AL MN Misalkan CU Itu CU 2 plus Berarti Tereduksi Menjadi CU Kemudian Lelehan Atau Leburan Logam 1A 2A Ini Jadi Kalau Ada NA Tetapi Bentuknya Lelehan Atau Leburan Maka Dia Tereduksi Jadi NA Plus Menjadi NA Kemudian Yang Tereduksi Yang ketiga Adalah INH Plus Tadi Reaksinya Sudah Ada Di Depan Tadi Oke Nah Lalu Yang Di Anoda Di Anoda Ini Oksidasi Untuk Positif Jadi Tadi Ada Anoda Yang Inert Ada Yang Tidak Inert Kalau Yang Tidak Inert Selain PT CAU Tidak Inert Selain PT CAU Maka Anodanya Sendiri Yang Teroksidasi Kalau Inert Menggunakan Anoda PT CAU Maka Anionnya Yang Teroksidasi Jadi Anionnya Yang Teroksidasi Nah Bentuk Anion Itu Ada Banyak Kalau Anionnya Sisa Asam Oksi Yang Mengandung Oksigen Maka Dia Tidak Teroksidasi Tapi Kalau Sisa Asam Lain Dan Ion Oh Amin Maka Dia Teroksidasi Gitu Jadi Ini Dihafalkan Wajib Hafal Aturannya Gitu Nah Nanti Supaya Kalian Lebih Terampil Dalam Menghafal Dan Mengerjakan Nanti Ada Contoh Soalnya Oke Selanjutnya Nah Karena Kita Tadi Di Atas Sudah Membahas Bahwa Elektrolisis Itu Adalah Perubahan Dari Energi Listrik Menjadi Energi Kimia Maka Nanti Hasilnya Itu Adalah Biasanya Berbentuk Logam Karena Logam Jadi Nanti Bisa Kita Hitung Masa Logam Yang Dihasilkan Dari Proses Elektrolisis Itu Nah Disini Berlaku Yang Namanya Hukum Faraday Hukum Faraday Kemarin Di Video Yang Pertama Sudah Sudah Disebutkan Sedikit Mengenai Hukum Faraday Nah Untuk Hukum Faraday Yang Pertama Itu Masa Zat Yang Dihasilkan Dari Proses Elektrolisis Atau N Itu Akan Sama Dengan I Kali T I Itu Adalah Arus Listrik Yang Digunakan T Itu Waktunya Waktu Elektrolisis Dalam Detik Tadi Elektrolisis Tadi Diberi Aliran Listrik Jadi Arus Itu Berapa Dikali Waktunya Maka Nanti Akan Ketemu Masa Z Yang Dihasilkan Oke Kemudian Ini Nanti Kalau Kita Ubah Itu Bisa Menjadi E Masa Sama Dengan E IT Per 96500 Jadi Ini Rumus Yang Sangat Familiar Sekali Di SMA Sudah Dapat Tinggal Menghitung Karena Kenapa Ini Bisa Mencul 96500 Karena 1 Farad D Sama Dengan 1 Mol Elektron Nilainya Sama Dengan 96500 100 Paham Kemudian Berlaku Hukum 2 Farad Dimana Masa Z Berbanding Lurus Dengan Masa Equivalent Jadi M Sama Dengan AR Per N N Ini Adalah Bilok Atau Muatan Dari Logam N Kalau CU2 Berarti N N 2 Kemudian Ini Adalah Contoh Soal Nanti Kita Bahas Di Video Yang Lain Supaya Lebih Mantap Contoh Soal Nanti Kita Bahas Baik Zol Voltan Maupun Elektrolisis Kita Bahas Di Video Yang Lain Sampai Disini Dulu Anak-anak Terima Kasih Atas Perhatian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh